Mungkin bisa cerita nih Om, dulu sempat jadi wartawan sepakbolom ya? Mungkin bisa diceritakan nih Om ke Sobat Nekom. Saya pikir sebagian besar juga udah tau, ya kan kita salah satu yang boleh dibilang legend lah ya. Cukup-cukup lama, karena kan saya kan dari tahun 85 jadi wartawan ya. Oh, 85 ya? 85 tuh mulai jadi wartawan gitu kan. Kemudian 86 langsung cover event-event besar. Termasuk kalau bicara Euro ya saya 5 kali, kalau salah. Sejak 88 ya, sejak 88 di Jerman. Dan juara Belanda saya itu. Jadi sudah banyak asam garam lah. Sudah pengalaman Euro, kemudian Liga Champions 7 kali, Piala Toyota 5 kali. Sudah nggak usah hitung lah, Cup Winners Cup, Piala UFA, Coppa Italia, Piala FA, Coppa Amerika tahun 95 di Uruguay. Jadi banyak lah, kalau bicara pengalaman memang sudah banyak. Kalau kita ngobrol terus bisa sampai pagi gitu kan. Banyak ini gitu. Jadi pengalaman-pengalaman itulah yang membuat saya lebih sering tengok langsung. Jadi kan kalau kita komentator itu, kalau mau lihat, kalau kita bisa melihat langsung mereka latihan dari dekat, itu jauh lebih bagus. Waktunya ada pengetahuan. Bukan cuma sekedar nonton di TV, putar Google, atau Youtube. Lihat mereka main, baca data dari Google nggak. Mesti datang langsung. Memantau langsung gitu. Jadi kalau orang mau tanya, gue datang, gue saksi mata. Gue lihat mereka latihan 10 meter dari mata saya. Iya kan? Diego Armando Maradona latihan bagaimana. Iya kan? Perut kulit, Van Basten, Lothar Matthäus, Klinsman, semua kan? Sempat ketemu tuh om ya? Iya dong. Latihan mereka kita nonton 10 meter. Setiap mereka latihan itu, kita akan datang. Karena kita wartawan punya ID kan? Iya, iya. Sebelum mereka bertanding, itu kita datang untuk lihat mereka. Ada press con di tempat latihan mereka gitu kan? Banyak gitu. Wah, semua pemain bintang-bintang. Gary Lineker, Gus Goin, semua. Jadi bebas kita, jadi enak. Nanti kalau kita ketemu di pas habis bertanding, itu di mix zone. Nanti kita bisa lihat mereka tuh. Itu sudah resmi. Iya, interview resmi. Tapi kalau mau suka lebih enak, lebih enjoy, datang ke base game mereka tuh. Misalnya mereka nginap di satu desa gitu kan? Nah, dari hotel tuh mereka datang. Wah, di desa itu sepi tuh. Wah, ada lapangan khusus. Kita kesana enak tuh. Bisa lihat langsung, bisa ketemu langsung, bisa foto-foto langsung. Sayang, saya punya foto-foto banyak sekali tuh hilang gitu loh. Banyak tuh pengalaman-pengalaman dengan bintang-bintang yang enak. Tunggu Paulo Maldini lah. Ancelotti sekarang tuh. Roberto Mancini. Pernah ketemu-ketemu gue langsung. Sekarang udah jadi pelatih ya? Dia jadi pelatih. Itu tahun 88 dia perkuat Itali kan? Ya, Ancelotti ya. Ancelotti sama Mancini. Itu Mancini, Viali, Ancelotti, Roberto Donadoni. Itu pemain-pemain top semua. Van Basten, Ronald Koeman, Ruth Hulid. Coba. Semua di situ. Lothar Mateus ada di situ. Ketemu semua, Pak. Jadi itu salah satu hal yang perlu disyukurilah. Gak semua orang bisa mendapatkan. Bisa mendapatkan momen seperti itu. Kalau yang sekarang itu kan cuma karena nonton aja di Youtube. Buka Google. Karena gak pernah datang langsung. Gak pernah liat naksu. Gak memantau secara dekat gitu ya. Betul. Lebih enak secara dekat dong. Lu nonton bagaimana di stadion tuh. Atmosfri secara beda dengan nonton di TV loh. Beda. Berasanya lain memang. Berasa sekali kan. Alfa kalau kita nonton misalnya di Olimpik Roma, di Wembley. Itu beda. Kita nonton di sana. Iya. Oh bagus. Di Alliance Arena kita berapa kali masuk. Oh banyak gitu. Kalau nonton di Johan Cruyff Arena misalnya. Nah itu kan dapat momen-momen pengalaman yang sulit lu dapatkan gitu. Jadi kalau mau cerita-cerita atmosfer lu datang mengalami langsung gitu. Mau lihat mereka latihan, latihan lihat langsung. Oh taktiknya bagaimana nih? Dari pelatih. Wah lu bisa lihat. Oh begini kalau mereka main. Latiannya ada latihan kucing-kucingan mereka sendiri. Ada adu penalty. Sebelum mereka berkemas naik ke bus mereka dimainkan adu penalty dulu. Dibagi dua tim. Kan cerita-cerita itu kan gak dapat lu. Iya bener. Yang gitu-gitu kan. Sulit itu. Jadi dibagi-bagi tuh. Wah nanti ada yang kalah itu harus push up. Oke. Iya. Jadi kalau 22 pemain itu dibagi tuh 11-11. Adu penalty tuh. Yang kalah itu ini. Ada yang kalah itu harus keliling lapangan tiga kali. Lari. Itu sebagai ganjaran kan. Iya. Jadi gitu-gitu kan mereka gak tau kan. Banyak orang gak tau kan. Bagaimana mereka harus latihan dengan adu penalty-nya. Ada spesialis tendangan bebas. Biasanya Beckham sendiri tuh. Dikasih kursi khusus David Beckham. Itu dia latihan tendangan bebas terus tuh. Yang lain pada main taktik 1-2. Dia sendiri tuh. Tembak aja terus tuh. Tugasnya tembak. Sering-sering masuk ya tendangan bebas. Iya. Jadi ada pelatih. Ada pelatih satu tuh. Yang waktu itu cuma-cuma lihat jam doang tuh. Dia mungkin dikasih waktu bisa 30 menit. Jadi 30 menit itu tugasnya tuh nembak aja tuh. Lalu ada pagar di situ. Ada orang-orangan berdiri. Ditaruh di pagar itu kayak pagar betis. Nah itu. Beckham itu terus. Terus hajar terus. Sampai setengah jam non-stop tuh. Dihajar terus. Gitu. Sementara teman-teman yang lain itu ditangani oleh pelatih yang lain. Untuk main gitu. Gitu untuk. Loh hebat gitu. Keeper sendiri. Berkasih David Seaman. Gitu. Chris Wood sendiri semua tuh di belakang. Robinson misalnya. Mereka sendiri-sendiri. Jadi enak tuh kita lihat tuh. Oh begitu. Dari pinggir tuh Pak. Dari pinggir sekali kita. Yang 10 meter. Bayangin. Jadi kelihatan rumput-rumput terangkat. Mereka main kan. Wah. Jadi. Itu susah itu. Itu pengalaman-pengalaman yang susah didapatkan oleh semua orang. Buur ayam. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously. Diaduk kayaknya ya. Tisu kebangkitan berkayu ini dihentikan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. News